Kita nge-monitor penambangannya cukup dari HP. Kalau sekarang ya, satu rig, umpamanya VGA, itu bisa dual mining. Koin tuh banyak sekali, ada ratusan koin yang bisa ditambang. Hai semua, balik lagi ke podcast di Ruang Kripto, di mana kita bakal ngebahas hal-hal yang berbau blockchain, NFT, DeFi, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Nah, buat kamu yang pengen dengerin Ruang Kripto, tentunya kamu bisa dengerin di Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Spotify pastinya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas soal crypto mining. Nah, buat kamu yang penasaran, sebenarnya kripto bisa ditambang tuh maksudnya gimana sih gitu kan? Nah, barengan sama aku Alia Mirza, dan hari ini kita bersama narasumber kita, Mas Hanif dari Sleman Hashrate. Halo Mas Hanif, selamat datang di Ruang Kripto. Oke, ini Mas Hanif, mungkin nggak hanya teman-teman di luar sana yang mungkin masih agak abu-abu dan bertanya-tanya itu sebenarnya ditambang beneran, kayak pakai alat tambang atau gimana modelnya. Dan sekaligus aku juga penasaran juga nih, sebenarnya crypto mining itu seperti apa, secara prosesnya seperti apa, dan ibaratnya kayak gampangnya tuh memahaminya gimana gitu Mas? Iya, sebenarnya cuma penamaan aja menambang, sebenarnya itu proses memvalidasi sebuah transaksi, dan proses menghasilkan koin baru dari blockchain-nya itu sendiri. Oke. Nah, itu yang dinamakan crypto mining sebenarnya. Oke. Bukan pakai alat cangkul gitu ya, nambang gitu. Iya, seperti itu. Nah, tapi sejujurnya saya masih agak, masih kurang paham gitu Mas. Iya. Misalnya nih, kan saya tahu nih, kalau misalnya orang mau menambang crypto itu kan kayak beli VGA. Iya. Tapi itu nggak ada layar monitornya. Terus apakah itu tuh modelnya kayak kita download software di situ atau gimana Mas? Iya, sepertinya itu ada namanya aplikasi minernya sendiri. Nah, dari hardware aja itu kan nggak cuma hanya VGA. Sebenarnya crypto mining itu luas sekali. Dari VGA yang paling apa ya, rame, ada asik miner, ada bahkan seluruh device yang mempunyai kekuatan komputasi itu bisa buat untuk crypto mining. Bahkan HP pun bisa. Bahkan modem STB itu bisa. Terus Arduino itu bisa semua. Pokoknya yang mempunyai kekuatan computing power itu bisa digunakan untuk mining. Nah, tapi balik lagi ke hitung-hitungannya. Profit apa nggak? Nah, untuk sekarang yang profit ya ada yang asik miner, ada yang VGA. Nah, nanti dari sana kita program ada aplikasinya sendiri itu ya macam-macam ada banyak sekali. Kayak kalau di Nvidia itu ada T-Rex miner, itu bisa dipakai untuk nambangnya sebagai aplikasinya. Nah, setelah itu jalan, yaudah. kita nggak perlu monitor. Kita nge-monitor penambangannya cukup dari HP atau dari aplikasi di website. Itu kayak jalan terus 24 jam gitu ya, Mas? Ya, jalan terus selama nggak listrik mati aja. Oh, terus kalau misalnya via HP berarti selama datanya itu pakai internet gitu juga? Ya, internet wajib. Sebenarnya nggak harus cepat. Yang penting pingnya stabil di bawah 100 millisecond. Oke, oke. Baik. Nah, gimana teman-teman? Sudah mulai terbayangkah bagaimana sebenarnya crypto mining itu? Kalau sekarang nih, Mas Hanif lagi nambang koin apa? Dan sebenarnya apa aja sih koin yang bisa ditambang di crypto mining ini, Mas? Mayoritas sih sebenarnya untuk sekarang rek-rek mining di tempat saya karena kan udah dalam bentuk korporasi perusahaan. Nah, itu kebanyakan sekarang ETH terus Litecoin terus Raptorium Alpenium sebenarnya kalau mau dari VGA itu bisa ganti-ganti koin itu banyak sekali. Ada ratusan koin yang bisa ditambang. Nah, jadi kita balik lagi karena ini bisnis kita cari yang paling profitable untuk saat ini. Nah, itu ETH untuk sisanya ya kita untuk testing aja kedepannya kita kan nggak mungkin cuma mengandalkan ETH untuk sekarang sih ETH itu modelnya berarti satu alat hanya bisa menambang satu koin apa nggak bisa sisan gitu, Mas? Langsung beberapa koin ditambang dalam satu alat gitu? Sebenarnya kalau sekarang ya satu rig umpamanya VGA itu bisa dual mining maksudnya gimana umpamanya kan yang lagi ramai ini kan ada ton koin kalau tahu di dunia apa capital mining nah itu bisa di mining sekaligus dari Ethereum dan ton koin dari sana profitnya lebih tinggi lagi berarti maksudnya nanti outputnya itu ada dapat ETH sama dapat ton juga oke baik nah terus kalau ini ngomong-ngomong soal Sleman Hashrate sendiri itu sudah berapa lama nih Mas di dunia crypto mining ini? sebenarnya Sleman Hashrate itu baru berdiri November 2021 baru sekitar 4 bulanan lebih dikit nah itu di sana kita kan sebenarnya untuk menjembatani apa ya budget untuk start mining itu kan terlalu gede apalagi kalau untuk orang-orang kita yang low budget atau cari yang ekonomis tapi bisa jalan langsung kita bikin Sleman Hashrate untuk menjembatan itu dari mulai 1 VGA sudah bisa join tiap hari menghasilkan revenue sampai 1 bulan kita recap kepemilikan VGA-nya jadi milik investor atau mitra kita nah itu nanti tinggal bagi hasil oh oke berarti ini jadi ibaratnya itu kayak titip investasi gitu guys bukan investasi sebenarnya titip hardware titip hardware jadi mitra atau investor itu datang dengan membawa apa ya membeli hardware lalu dititipan ke kita untuk pemrosesan maintenance terus troubleshooting dan settingnya dan sebagainya yang banyak sekali itu yang handle Sleman Hashrate dan di akhir nanti ada bagi hasilnya oh oke jadi kita gak nerima uang terus kita kasih return itu kan sebenarnya melanggaran aturan juga sih ada peraturannya sendiri dan kita belum apa ya emang tidak mempersiapkan kesana karena kita hanya penitipan hardware tapi kan hardwarenya kan disediakan juga sama Sleman Hashrate jadi ibaratnya kayak oke ini biayanya segini nanti kamu dapat hardware ini tapi tempatnya di tempat kami gitu kan karena secara fasilitas semua sudah ada gitu lengkap gitu ya infrastrukturnya udah lengkap listrik yang udah industri yang termurah daripada rumah tangga yang terlalu mahal oke nah terus sebenarnya secara peralatan sendiri itu butuhnya apa aja mas sebenarnya kayak komputer sederhana aja sih ya komputer seperti itu tinggal VGA dipasang kita sebenarnya udah bisa jalanin mining kalau mining asal jalan mining kita dari prosesor apa aja itu udah bisa buat jalan tapi kan di akhir kita hitung-hitungan juga profit apa enggak profit dari kita effortnya nunggu kita effortnya ngatur hardware apakah itu worth it apa enggak jadi untuk sekarang yang paling worth it dari VGA sama asik miner itu oke berarti VGA itu patut saya CPU-nya gitu atau apanya ini VGA itu ya yang memproses apa ya hasing puzzle-nya atau memecahkan transaksi yang ada di blockchain-nya itu ya VGA-nya sedangkan prosesnya itu ya tetap harus ada itu untuk mengatur jalannya komputernya aja oke kalau dari miner-nya yang memvalidasi transaksi itu ya tetap VGA-nya kalau untuk ini mas misalnya nih kan pengen inilah pengen riding the waves ceritanya nih lagi lagi apa namanya banyak banget apa influencer-influencer ada Tante Desi ya kan itu kan kayak wow kayaknya dia kayak sebar-sebar uang gitu kan dengan dari apa namanya crypto mining terus banyak-banyak gitu kayak pengen cepat kaya kayak mereka nah itu kira-kira kalau buat kamu mendang-mending nih mas ya kan banyak ya kan nah itu kira-kira butuh berapa dari sisi modalnya untuk awal gitu mas sebenarnya kalau mulai awal itu ya yang sederanya aja itu ya satu VGA udah bisa jalan oke tapi kalau kita melihat kayak Tante Desi itu kan di Medsositlan sebenarnya yang apa ya enak-enaknya aja sedangkan Tante Desi itu udah kita tahu sendiri udah minor kawan dari 2015 dan itu kalau kita lihat sendiri 2015 ke 2022 itu kan udah ngelewatin dua cycle turun dan itu berdarah-darahnya gak main-main yang gak dilihat orang-orang ya disitu kalau yang mau jauhin sekarang ya simple aja satu VGA atau di rumah ada komputer apa ada VGA apa dipakai aja itu udah bisa jalan oke itu kalau misalnya sendiri nih nah tapi buat yang kan kadang kan kita aduh takutnya tuh misalnya gak ngerti caranya atau apa udah lah pengen berarti pengen terima beres misalnya nih pengen pengen nyobain pakai jasanya Sleman Hashrate misalnya gitu tuh start dari berapa kalau di kita itu mulai dari satu VGA itu RTX 3060 itu di harga 14 juta udah all in kebutuhan kayak motor board prosesor RAM dan lain-lain itu udah kita handle 14 juta langsung nanti ketemu ada hitung-hitungannya per bulan itu berapa detik itu difficulty-nya berapa dan satu bulan hasilnya berapa itu kelihatan semua nah tapi kira-kira dari 14 juta itu tuh balik modalnya berapa lama mas sekarang posisinya ada di sekitar sekarang itu perhitungnya di 3,8% per bulan itu ya kira-kira dikalikan aja dari modal yang tersertakan aja nanti ketemu nah kalau untuk mau cari detailnya ada di whattomain.com nah itu detail disana ada tapi roughly lah perkiraan itu sampai 5 tahun gitu gak ada gak ada 2 tahun ke bawah lah sekarang oke 2 tahun ke bawah oke berarti baru bisa benar-benar menikmati hasil profitnya bersih itu setelah 2 tahun yes oke oke baik nah gimana kira-kira listrik ini ini gak apa namanya berminat gak nih pengen nyobain yang namanya crypto mining nah tapi cara withdraw-nya tuh gimana mas ya kalau withdraw sebenarnya sederhana aja kita kan mining nih pengedian ngedian rig-nya terus kita mulai setting dan overclocking dari aplikasinya itu aplikasinya untuk menuju ke pool kalau tahu pool itu kan tempat ngumpulnya mining buat mendapatin blocknya itu kita selesaikan ya itu nanti dari pool kita ada kayak pending balance nah di angka tertentu dari coin-nya itu nanti bisa di payout ke wallet kita di exchange ataupun yang private oke private key nah bebas sih nah dari sana nanti mulai di exchange di exchange di jual untuk rupiah nah itu baru bisa ditarik ke bank lokal oke berarti kalau untuk apa namanya walletnya sendiri kan bebas ya mau apa aja bisa ya yang penting masih satu jaringan dengan yang ditambang aja oke berarti kalau misalnya nih kita nambangnya ETH itu berarti walletnya pakainya metamask gitu ya metamask bisa pakai wallet yang di exchange juga bisa oke oke baik nah terus biar ada gambaran nih mas misalnya nih dengan kita modal si 14 juta ini itu kira-kira bisa dapat berapa sih mas secara harian atau bulanan biar ada bayangan oh aku bisa balik modalnya segini nih misalnya kalau dari harian dari RT 3060 ya kalau dilihat dari yield coinnya kecil sekali 0,0001an ETH nah tapi kan itu nanti akumulasi selama VGA itu kerja terus kan jadi akumulasi besar tapi kalau umurnya VGA nya sendiri itu bisa sampai berapa lama mas? kalau di treatment bagus terus orang yang punya apa ya rajin itu bisa sampai 5 tahun nah itu bisa banget yang penting kalau udah suhunya di angka tertentu umpamanya 70 derajat celsius itu dibersihkan dituci dibungkar semua debu dibersihkan ya itu udah bakal awet kayak gitu wah itu berarti yang jadi PR nya kalau misalnya kita crypto mining sendiri itu ribetnya adalah mengelola dan ini ya maintain alatnya ini ya supaya gak kotor kemudian juga harus maintain suhu ya buat yang selo dan kober mungkin bisa ya mas tapi kalau misalnya sibuk banget udah lah kayaknya mungkin apa namanya Sleman Hashrate bisa jadi salah satu solusi dan juga sebenarnya sekarang lagi bermunculan banyak banget juga ya mas ya usaha-usaha yang bergerak di bidang crypto mining ini ya banyak sekali oke nah terus kalau dari mas Hanif sendiri ini sarannya buat pemula ini yang pengen apa namanya belajar soal crypto mining itu gimana kan kadang tuh orang mikirnya kayak wah aku crypto mining langsung sugeh besok gitu kan nah padahal kan sebenarnya itu butuh proses ya mas ya yang mereka lihat tuh hanya top of iceberg gitu dimana bawahnya tuh berdarah-darahnya tuh gak dilihat gitu nah itu kalau menurut mas Hanif gimana ya ini sekedar sharing dikit aja ya mungkin kan kalau saya sendiri nyoba crypto mining itu kan dari 2017 dan itu ngalamin sekali ngedip itu berdarah-darah sekali nah itu yang anak-anak sekarang yang harus siap kalau mau mulai ya dari dipnya itu karena dari aset kita kan kalau crypto miners itu upset di VGA-nya di hardware-nya nah harga hardware itu juga mengikuti coin contohnya Ethereum waktu 2017 ke 2018 akhir itu kan dropnya sampai 80% nah harga hardware itu akan mengikuti juga jadi murah ya turun 80% dan itu saya ngalamin sendiri dalam 7 bulan aset itu nurun 75% nah dan saat itulah saya nyerah lanjut lagi di 2021 itu nah kalau untuk mulainya sendiri kalau bisa ya start small aja yang penting di improve terus jadi dari satu VGA atau malah yang udah punya gaming PC itu dipakai aja satu yang penting suhunya oke di maintain terus jalan terus aja nanti di review sebulan dapat berapa kira-kira di titik waktu kapan akan menambah hardware lagi nah itu terus diulang terus di review itu akan jadi lebih bagus karena time frame untuk crypto miner kan sebenarnya bukan kayak trader ya ada yang langsung TP ada yang setahun nah kalau crypto miner itu kalau bisa jangka panjang 4 tahun sampai VGA-nya rusak beneran itu 5 tahun nah itu yang dipikirkan dalam 5 tahun itu jangan pernah nyerah dilanjutkan terus aja tapi itu model TP-nya sendiri maksudnya withdraw lah ya seputar ya kalau withdraw untuk crypto mining itu apakah sebaiknya itu diambil pas di akhir atau kayak di amount tertentu gitu baru ditarik baiknya gimana mas sekolah itu balik lagi ke profilnya masing-masing ada yang kuat untuk nahan listrik dulu nah itu ya lebih baik di hold karena kan trendnya itu kan naik terus walaupun ngedipnya itu sampai 80% tetap aja nanti akan balik lagi nah yang contohnya kayak Tante Desi itu yang kuat-kuat nahan itu sampai ngedip 80% masih tahan jadi yang saya sarankan ya kalau emang masih kuat profilnya investasi apa keuangannya masih bagus ya di hold terus sampai di satu titik ATH atau untuk membalikan modal itu bisa di TP kalau yang kuat tapi ya kalau yang memang pas-pasan ya saat itu juga di TP di belikan untuk kebutuhan dan dirasakan hasil mining itu karena itu nanti akan berasa banget dan bikin ketagihan oke nah terus kalau tadi kan kita ngomongin buat orang yang mungkin sibuk dan harus dan lebih milih untuk pakai jasa lah ibaratnya tapi kalau misalnya mereka udah punya hardware sendiri itu berarti next stepnya adalah apa download softwarenya itu oke download software download software terus di install ya terus tinggal kita overclocking atau downclocking contohnya kalau Ethereum ya kita sesuaikan dengan overclocking yang dibutuhkan algoritmanya itu contohnya memory clock yang harus dinaikkan terus core clock yang diturunkan terus kecepatan van kita butuh berapa dari VGA itu biar stabil di bawah 70 derajat nah itu yang perlu di treatment aja sih oke tapi kalau misalnya ini kita secara hardwarenya udah ada terus kemudian untuk kebutuhan listriknya itu kayak minimal berapa jadi kan pasti ada beda antara modal yang mereka tuh apa ya secara duit misalnya kalau tadi kan 14 juta nih tapi all in semua nah tapi kalau misalnya mereka udah punya hardware jadi tambahannya tuh apa dan perkiraan biayanya berapa gitu mas kalau detik ini dari retun coin ke untuk bayar listrik sama internet itu sekitar 12%nya dari revenue nya contohnya dapat dari RT3060 sebulan dapat sejuta nah itu 12%nya itu akan buat bayar listrik sama internet oke jadi marginnya itu masih gede banget sekarang tapi kebutuhan apa listrik segala listriknya untuk satu VGA gitu mas atau satu rig satu rig itu isinya berapa VGA tergantung ada yang 6 ada yang 5 ada yang 8 ada yang 12 oke anggaplah misalnya mampunya baru satu VGA nih gitu itu kebutuhan listriknya standar rumah tangga atau harus di upgrade lagi mas rumahnya langsung bisa aja itu kan sebenarnya kayak komputer biasa selama contohnya rumah tangga yang 1300 itu udah bisa banget baca satu VGA ya paling sehari itu habisnya sekitar 9000 sampai 12000 rupiah untuk nah itu tinggal dikalikan aja sebulan berapa nanti kelihatan expandnya berapa oke seru banget nih obrolan kita di episode kali ini kita ngomongin kripto mining dan terima kasih mas Hanif sudah mau bergabung ngobrol-ngobrol di ruang kripto nah buat teman-teman terima kasih udah dengerin dan jangan lupa untuk kamu bisa dengerin ruang kripto di google podcast ya kan terus abis itu di apple podcast dan juga di spotify dan jangan lupa untuk cek social media iCriptomedia juga mau di instagram di youtube terus abis itu di tiktok juga kita ada oke saya Alia Mirza kita pamitan dulu sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati